Maksum berasal dari kata asoma, asoma itu melindungi. Maksum adalah orang yang terjaga, yang dilindungi, yang dijaga. Jadi seorang nabi dikatakan maksum adalah karena dia terjaga dari perbuatan dosa, terlindungi dari perbuatan dosa, artinya dia tidak melakukan dosa. Keyakinan syiah imamiyah adalah bahwa para nabi itu semua nabi maksum. Mulai kapan nabi itu maksum? Dari semenjak beliau lahir sampai beliau wafat, semua nabi itu maksum dan tidak mungkin akan melakukan sebuah dosa sama sekali. Ini makna daripada kata isma. Lalu kemudian selain kata arti lahiriyah dan bahasanya, ada enggak penjelasan tentang masalah kemaksuman? Penjelasannya kemaksuman itu begini, kemaksuman itu adalah suatu kekuatan yang tertinggi dari tingkatan ketakwaan yang membuat orang tidak ingin melakukan dosa. Masalah kemaksuman itu dimiliki oleh manusia-manusia biasa juga, tapi dalam level yang rendah. Kemaksuman itu sangat erat hubungannya dengan pengetahuan. Kemaksuman itu juga sangat erat hubungannya dengan ketakwaan, kesalahan. Misal begini, misal. Kalau kita tahu ada suatu perbuatan, kalau kita lakukan kita akan mendapatkan bahaya, yang pasti bahayanya dan bahayanya yang besar, kita tidak mungkin akan melakukan perbuatan itu. Kalau misalnya kita tahu bahwa sekarang kalau saya lompat dari lantai 5 suatu bangunan, maka minimal tulang saya patah. Kalau tidak malah justru akan mati. Maka saya tidak mungkin akan melemparkan diri saya ke sana. Artinya saya terjaga dari perbuatan melemparkan diri dari lantai 5 sebuah bangunan. Karena saya tahu bahayanya. Misalnya orang merasa bahwa kalau saya, maaf-maaf, melepaskan pakaian dan saya berjalan dengan telanjang, tanpa pakai pakaian sehelai pakaian pun, maka saya akan merasa malu. Orang yang memulai memiliki pemikiran semacam ini, maka dia tidak mungkin akan melepaskan pakaiannya dan berjalan tanpa pakaian dengan masyarakat. Kenapa? Karena akan merasa malu. Jika orang mempunyai pengetahuan semacam ini, dan dia yakin dengan pengetahuannya, mustahil dia akan melakukan hal-hal yang membuat dia rugi. Kalau dalam sebuah seorang saudaga, seorang pedagang, dia tahu bahwa kalau sekarang dia tanam saham di satu tempat, maka dia akan rugi. Dia tahu bahwa rugi. Tidak mungkin dia akan melakukan penanaman saham di situ. Ini kan, apa namanya, sudah jelas ya. Efek-efek pengetahuan. Allah SWT membekali setiap nabinya dengan ilmu. Karena ilmu itulah yang dibutuhkan untuk menuntun umat. Allah membekali nabinya dengan kesalahan, karena kesalahan itulah yang akan menjadi panutan umat. Dia menjadi panutan bagi umat. Allah membekali setiap nabi dengan hal-hal semacam itu. Sehingga ketika seorang nabi tahu, kalau saya berbuat perbuatan dosa ini, maka saya akan menghadapi siksa Allah. Dan dia bisa mengerasakan sendiri apa itu siksa Allah. Kalau dia melakukannya, maka mustahil dia akan melakukan perbuatan dosa. Ini arti kemaksuman. Nah, apakah seorang nabi harus maksum? Jawabannya harus maksum. Sebab nabi itu kalau seandainya tidak maksum, ada beberapa hal yang sulit untuk diterima oleh akal kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.